Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan prediksi soal-soal USPAI tahun 2022. Kita pada prediksi soal nomor 9 dan nomor 10. Diharapkan anak-anakku sekalian bisa memahami beberapa perilaku terkait dengan iman kepada kitab. Kita tahu kitab yang wajib kita imani ada empat, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun dalam keseharian kita, kita hanya wajib mengikuti Al-Quran. Nah, kaitannya dengan iman kepada Al-Quran, maka sikap kita adalah membaca, memahami, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kita tidak perlu membaca atau mengamalkan isi kitab selain Al-Quran. Kita hanya diwajibkan membaca, memahami, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi misalnya, kalau ada pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan peserta didik dalam mengimani Al-Quran, maka harus rajin membaca, memahami isi kandungannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kaitannya dengan soal nomor 9, tentang sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul, kita tahu ada empat. Yang pertama, sidik, yang artinya benar atau jujur. Jadi kalau kita ingin mewarisi sifat para Rasul, kita harus selalu jujur, benar dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita. Lalu tablik, menyampaikan. Jadi jangan menyembunyikan kebenaran, kebaikan yang sudah pernah kita pelajari. Jadi kalau Anda sudah pernah mendapatkan pengetahuan tentang agama, kita sampaikan. Itu namanya tablik. Berikutnya amanah, dapat dipercaya. Sebagai manusia, kita harus bisa dipercaya. Dalam setiap ucapan, perilaku, kita juga harus bersikap amanah atau dapat dipercaya. Lalu, fatonah atau cerdas. Fatonah atau cerdas itu sifat yang kaitannya dengan bagaimana kita memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Bahkan termasuk masalah yang kita hadapi sendiri. Jadi ciri orang itu cerdas atau tidak, keberadaannya itu memberikan solusi. Itu adalah fatonah. Kemudian prediksi soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Beriman kepada hari akhir. Berhati-hati dalam setiap perbuatan. Karena kita yakin, amal baik maupun buruk itu ada balasannya dihadapan Allah. Mata, berhati-hatilah jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Rajin beribadah, karena dengan ibadah yang rajin akan mendapatkan banyak pahala. Lalu rajin berdikir seperti baca istighfar. Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan sehari-hari. Jangan-jangan banyak dosa yang kita lakukan. Maka kita harus berdikir. Di antaranya adalah beristighfar. Tidak hanya beristighfar, berdikir itu banyak sekali ya. Bisa baca sahadat, esolawat, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, subhanallah, wa bihamdihi subhanallahil adhim, astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadolimin. Nah ini termasuk bagian dari bukti kita beriman kepada hari akhir. Lalu memahami iman kepada kodok dan kodar. Ya manfaatnya apa? Misalnya orang yang iman kepada kodok dan kodar itu tabah. Karena kita tahu ada kodok dan kodar atau takdir yang tidak bisa berubah. Maka kita harus tabah menghadapi kenyataan. Yang kedua kona'ah. Ridho. Menerima takdirnya Allah. Itu kona'ah. Lalu tawakkal, pasrah, memasrahkan diri kepada Allah. Wa ma'iyya tawakkal alallah fahuwa hasbun. Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah lah yang akan memenuhi atau memberikan pemenuhan terhadap apa yang kita butuhkan. Lalu optimis. Kita percaya bahwa ada takdir yang mungkin bisa berubah. Kita harus optimis. Yakin bisa berubah. Lalu ikhtiar. Setelah optimis kita berusaha merubah takdir. Ini yang kaitannya dengan takdir mu'alak. Takdir yang mungkin bisa berubah. Lalu doa. Doa. Doa itu insyaallah juga bisa membuka dan mengetuk pintu langit. Allah SWT akan memberikan kemudahan, keberkahan dalam setiap apa yang kita lakukan. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.